Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kita lanjut lagi untuk pembahasan kunci jawaban pelatihan BAN Ajar ya Di sini kita sudah masuk 3.4 ya Kita selanjutnya, coba perhatikan ya Pelatihan pada modul praktek pembuatan BAN Ajar Meng-Teks Computer Based Learning Oke, mulai mengerjakan Soal pertama, apa yang dimaksud dengan flipping dalam flipbook Itu jawabannya adalah Animasi perpindahan halaman Di sini ya, flipping Animasi perpindahan halaman Kemudian nomor 2 Salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat BAN Ajar flipbook adalah Aplikasinya namanya Canva Oke, nomor 3 Format file apa yang umumnya digunakan dalam flipbook digital Yaitu PDF Kemudian nomor 4 Apa nama aplikasi di Canva yang fungsinya untuk membuat desain BAN Ajar flipbook Namanya adalah Hezin flipbook Kemudian nomor 5 Apa yang dimaksud dengan fact turning effect dalam flipbook Efek perpindahan halaman Berarti, ini nomor D ya Efek perpindahan halaman seperti buku fisik Kita lanjut nomor 6 Setelah kita masuk pada halaman tampilan Canva Apa yang harus kita pilih untuk menuju flipbook Yaitu aplikasi Kemudian nomor 7 Apa jenis konten yang dapat dimaksudkan ke dalam flipbook Apa jenis kontennya Kita lihat pilihan gandanya Gambar, teks, dan multimedia Oke, nomor 8 Apa fungsi utama flipbook dalam presentasi digital Yaitu menyajikan animasi halaman dan slideshow Kemudian nomor 9 Dalam membuat flipbook atau slideshow desain pada Canva Kita bisa menggunakan desain Yaitu desain yang sudah ada di proyek pada Canva Kemudian nomor 10 Apa yang dimaksud dengan flipbook Yang dimaksud dengan flipbook itu apa Penyajian media Belajar buku dalam bentuk virtual Kita cek dulu jawabannya Apakah sudah lengkap atau belum Sudah selesai 10 soal Kita klik selesai ujian Ya saya yakin Maka nilainya adalah Tunggu sebentar 100 ya Alhamdulillah nilainya 100 Kita lanjutkan ya Kita masuk ke Selanjutnya Selanjutnya adalah 3.5 ya Kita kerjakan untuk soalnya Mulai mengerjakan Nomor 1 Langkah apa yang perlu dilakukan setelah membuat storyline Yaitu jawabannya adalah mengisi balontik Kemudian nomor 2 Apa manfaat menggunakan Canva dalam pembuatan bahar ajar komik Yaitu mempermudah proses desain Kemudian nomor 3 Mengapa penting memberikan narasi yang jelas pada setiap panel komik pembelajaran Pembelajaran A. Meminggungkan bahatnya salah Memudahkan pemahaman konsep Karena yang C. Salah Tidak beri pengarah hanya sebagai yesen salah ya Berarti mengapa penting memberikan narasi yang jelas pada setiap panel komik pembelajaran Jawabannya adalah Memudahkan pemahaman konsep Kemudian soal nomor 4 Bagaimana cara menambahkan teks pada komik pembelajaran di Canva Nomor 4 yaitu menggunakan fitur teks Canva Kemudian nomor 5 Apa fungsi utama dari efek visual dalam komik pembelajaran Fungsi utamanya adalah meningkatkan daya tarik Kemudian nomor 6 Bagaimana langkah awal dalam membuat bahan ajar komik pembelajaran Jawabannya adalah Menentukan tema Kemudian nomor 7 Mengapa penting menyesuaikan warna dominan pada komik pembelajaran Jawaban yang paling tepat ini salah Menarik perhatian pembaca Kemudian soal nomor 8 Bagaimana cara menyusun panel komik agar alur cerita mudah dipahami A salah tidak berurutan khusus Menaruh teks di setiap panel Mengatur urutan panel dengan logis Menggunakan warna yang sama Yaitu yang paling tepat adalah Mengatur urutan secara logis ya Panel dengan logis Lanjut nomor 9 Apa kegunaan menentukan tema pada pembuatan komik pembelajaran Yaitu mempermudah proses pembuatan Nomor 10 Langkah apa yang perlu dilakukan setelah menentukan tema komik pembelajaran Yaitu membuat storyline Sudah selesai 10 soal kita cek hasilnya Selesai ujian Ya saya yakin Tunggu sebentar Nilainya adalah 100 skornya Oke kita lanjutkan Oke kita lanjutkan Oke kita lanjutkan Kita masuk ke penyusunan banajar hipermedia ya Kita dengarkan dulu videonya Oke disini adalah hati yang terakhir 3.6 Hatian pada modul penyusunan banajar hipermedia Kita mulai mengerjakan Soal nomor 1 Kenapa penting melakukan uji coba pengguna terhadap banajar hipermedia Yaitu jawabannya adalah Mengidentifikasi masalah navigasi dan pengalaman pengguna Sekarang soal nomor 2 Bagaimana peran multimedia dalam pembuatan banajar hipermedia Jawabannya adalah Meningkatkan interaktifitas dan memahamkan konsep Kemudian soal nomor 3 Apa yang dimaksa dengan interaktifitas dalam konteks hipermedia Jawabannya adalah Kemampuan pengguna untuk berinteraksi dengan konten Kemudian soal keempat Bagaimana cara mengoptimalkan aksesibilitas dalam banajar hipermedia Jawabannya adalah Menyediakan teks alternatif untuk media non-teks Kemudian soal nomor 5 Apa yang dimaksa dengan hiper dalam konteks hipermedia Di sini yang dimaksa dengan hipermedia Adalah menunjukkan proses perpindahan Antar media yang tidak linier Kemudian nomor 6 Apa yang dimaksa dengan hipermedia dalam konteks pembuatan banajar Jawabannya adalah Media yang memuat hiperlink untuk menghubungkan informasi Kemudian soal nomor 7 Apa keuntungan menyematkan asesmen atau kuis interaktif Dalam banajar hipermedia Jadi jawabannya mengukur pemahaman pengguna terhadap materi Kemudian nomor 8 Keuntungan utama penggunaan hipermedia dalam pembuatan banajar adalah Penyajian informasi yang linier D Kemudian nomor 9 Mengapa desain navigasi yang baik sangat penting dalam pembuatan banajar hipermedia Yaitu memastikan pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi Kemudian nomor 10 Apa perbedaan utama antara hipertek dan hipermedia Jawabannya adalah Hipertek itu hanya dapat Hanya berisi ya Ini ini Hipertek hanya berisi teks Sedangkan hipermedia dapat mencakup berbagai jenis media Kita selesai Sudah 10 soal Selesai usian Kita lihat hasilnya Sedang proses menunggu Oke Yang terakhir adalah nilainya 90 Selesai prosesnya Selesai Selesai